assalamualaikum sobat gue salam jumpa dengan kita kita ngerakit guys surly guys ini ada si biru guys kawan kita ini masih dikemas frame surly guys ini malam spesial nih tipenya nih yang lama nih titanium sedo bosan titanium bosan guys itu dijual itu ntar ya harganya ntar tonton video ini dijual berapa itu ini frame surlyan kita buka guys jadi untuk surly itu emang berkelas yang lainnya jadi misalnya kita nih keluarga nih rumah sudah ada kita kendaraan mobil sudah ada motor sudah ada bini udah cakep kan anak-anak sudah ada apa yang kurang sepeda sepeda juga harus bagus dong ya Apakah itu pamer ya tidak karena yang maha kuasa itu maha baik maha indah maha segalanya dia suka yang indah-indah suka yang bagus-bagus jadi bedakan ya antara pamer ria dan mensyukuri nikmat ini kita mensyukuri nikmat ya dikasih kemerdekaan 78 tahun ekonomi gampangnya tah wujudkan ya kita kasih Oh kita kasih lah kita tunjukin kalau kita itu mampu gitu loh nih gue berhasil yo kita ngerakit surly apakah itu dosa yo tidak malah berpahala ya motivasi-motivasi ya nih panjang banget itu nanti kita potong nah ini ini masalahnya di sini nih guys stopper untuk operan gigi ini larang ini kita tipenya kita buka nih headsetnya nanti pakai Neko bisa gede banget ya ini tipenya spesial ya malam spesial guys tuh warnanya hitam ini komnya nanti kita press kita pasang guys Oh ya sudah subscribe belum yang sudah terima kasih banyak yang belum yo bantu-bantu kita untuk kita semangat terus ngabarin dunia persepedaan ada kawan-kawan kita nge-upload katanya dunia sepeda kiamat kagak di terijaya dah kita mau tunda kiamat ya maksudnya itu sepi banget ya kita enggak lah biasa aja ya mensyukuri nikmat ya ram namanya jualan itu kan kadang rame kadang sepi kadang rame kadang sepi kalau kita sudah teruji udah masuk 20 tahun terijaya guys ya Ogut aja udah 40 tahun umurnya bayangin aja tuh apa enggak bisa ngalamin sepeda biasa fiksi ngalamin lowrider ya ini dipres dulu ya BMX kemudian Sally kemarin sekarang gravel road bike guys tuh kita pres nih ada kawan kita yang punya sepeda sambil mantau ya inilah kalau kerja-kerja totalitas tuh kayak gini guys kita ngerakit kita bikin konten nah ini bareng-bareng tuh diawasin langsung sama juraganya dikelet sulinya dikelet guys hai 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 ini ya begitulah jadi emang udah tabiat manusia ya keumuman semua ya begitulah kalau barang baru itu dilihat-lihat kerakitnya ya ya namanya juga semangat apalagi kita ada video ini guys Alhamdulillah ini sambil ngomong ya nih kawan kita menjadi suami soleh ini kata yang di rumah ngantar sekolah jadi nih ikut ya ngerakit sepeda sambil ngomong apa enggak keren banget inilah warga 62 tuh aneh-aneh unik-unik apakah itu dosa tidak berpahala tentunya ya ini ini gini kadang-kadang kita semua ada kebosanan ya Titanium aja bosan ya ternyata nih sistemnya kita ganti surli namanya kesenangan mata gitu tapi yang dikatakan enggak kita luapkan enggak kita capek itu cita-cita pengen beli surli kita makan inget surli kemudian di kamar mandi inget surli kemudian lagi mau Jumatan Allahu Akbar aduh surliku mana ya belum jadi daripada kepikiran udah kita belilah ya ini beli merek lainnya enggak apa-apa kan semua sepeda kan sama sebetulnya tergantung kitanya tapi kan disitu ada ini ya apa kepuasan tersendiri ini kita kasih gemuk-gemuk kita kasih grace ya kita kasih grace nih kalau si surli ini betul-betul bagus dia presisi tinggi ya jadi pemasangannya harus akurat ya harus akurat harus tepat enggak boleh bablas ya derat-deratnya nih juga derat-derat Jepang ya bsa41 tetap dia kebelakang deratnya ya gitu nih komnya pakai Shimano 105 holotech ht2 dia beda ukurannya sama ht2 yang baru dia lebih kecil dia meternya kita pakai kunci khusus kuncinya custom bikin ya kalau bawaannya dari plastik tapi yorah masuk masuk dari so kenceng kalau kerennya ini berhubung ini sepeda kotak enggak buat tanjakan kasih yang gede ya punya road bike mau diganti yang kecil bisa tapi enggak usah kan ini kan double chainring jadi enggak mau nanjak kemana cewa masih muda baru punya anak dua ya cukup lah masih masih galak nih sepedanya ini kita pasang kirinya juga ini kalau masang kayak gini sesama mekanik ya ojo kencang-kencang ya ojo kencang-kencang yang itu keciret itu jadi kalau keciret itu apa beringnya terlalu kepentok maksudnya ke kekencet jadi akhirnya muternya nggak bisa leluasa tuh si bering jadi harus semati wajah sekira-kira nah sekira-kira ini juga RD nya udah kita pasang juga harus tepat ya jadi kalau masang frame baru pertama pertama headset nih perhatikan ya kemudian bottom bracket kemudian RD dan FD ini FD nya ini pakai brush on ya karena 105 ini nggak pakai cincin ini kita pasang cincinnya guys nih modelnya keren banget ini apek banget ya ini cincinnya nih cincinnya ukurannya 31,8 atau 28,6 ternyata disono longgar eh kurang kecil eh kurang yang kecil lagi longgar tapi kan kita biasa lah longgar dia nah nanti kita ini jadi nanti kita kasih spacer nih pakai ring ring ada di kuping tuh diambil ah tuh dia ada ketemu di kuping sudah kita pasang lanjut stangnya guys ini berhubung silver maksudnya siap tersama ini kan konsepnya kan estetika jadi enak di mata jadi gini ya enak di mata belum tentu enak ditunggang maksudnya dikendarai ya jadi kalau sepeda kita pasang karakternya bagaimana bisa enggak sepeda enak di mata enak di apa dikendarai bisa juga tergantung kita pilih hanya enaknya raki tuh gitu bisa pilih warna ini kalau surly kayak gini untuk klasikan gini bagusnya pakai apa banyakan wall yang ada coklat-coklatnya ya kemudian grip juga gitu kemudian jok juga gitu ya di brook-brook ya yo lain-lain lain-lain cerita boleh begitu boleh hitam-hitam gini boleh suka-suka suka-suka-suka kita pasang lagi nih surly ini kemarin saya ngerakit apa krescok eh krescok cross-check ya krescok lagi pernah kemarin kemarinnya lagi hitam lagi di video saya kemarin lupa lagi apalagi itu surly apa itu terlalu banyak rakitan saya video saya mes 1200 video sampai lupa jenis-jenis sepeda udah orang saya dipikirin pokoknya tugasku itu ngerakitin aja kalau orang nanya-nanya gini-gini ada Google nanya Google gampang Oh nanya sama kita ya lah kita memorinya nggak cukup maklum produk lama ya kita pasang sudah FD Uria HD sudah nih kita coba tanpa sporket dulu tanpa rantai kita keras-kerasin dulu inner kabelnya kita coba hidupin Oh hidup guys bagus jadi nggak ada masalah panjangnya dengan frame tadi itu hampir serupa beda-beda tipis jadi kabel-kabelnya itu nggak ada yang diganti ini kan remnya hidrolik juga masih aman ini frame langil amanya guys titanium enteng banget pakai kelingking aja bisa ngakir dapat forex dapet stem dapet headset dapet setang tuh harganya 11 juta di jual murah nih 11 juta komen aja di video ini ya nanti tak hubungin orangnya 11 juta barunya berapa sekitar 16an itu ini sama kawan kita tuh yang punya juraganya tuh nanti komen aja di situ kalau WhatsApp nanti ada nomor WhatsAppku itu kosong lapan lima enam sembilan lima kosong sembilan 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 enam dua lapan diulang kosong lapan lima sembilan lima kosong sembilan 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 enam dua lapan Mas mau tanya-tanya silahkan tanya-tanya lalu aja kalau kalau di YouTube karena saya jawabnya kesulitan kecilik-cilik nulis yang enak naik 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 YouTube enak apa WhatsApp kok kan gampang jawabnya oh iya saya belum nyawa nih subscriber saya yang ada di antero jagad raya ya jadi ya namanya video kan mendunia menyebar ya ada di Pahlades jauh banget ada di Malaysia ada di Filipina ada Vietnam ada di sono timurnya Indonesia ada di barat Indonesia kemudian kiri kanannya Indonesia di atas bawahnya Indonesia semoga sama dalam keadaan baik-baik saja tetap dilindungi dari Allah Allah Tuhan yang Maha Esa Amin semua cita-citanya tercapai kembali ke sepeda lagi eh kita sudah pasang hidroliknya yang depan ya kita kerasin sambil berbincang sama yang punya guys ini sudah mulai sudah 60% ya jadi gitu ngerakit itu jangan roda dulu gitu naik roda saya nanti kedodoran sampean akurat nggak pusi aneh joknya dipasang DW guys ya tuh ngasih jempol mantap kemudian roda depan sudah asya kita kerasin set mantap yang belakang eh tadi udah belakang udah kepasang ya Oh nih videonya nggak ini nih ini diulang lagi nih karena ada tulisannya surli nih asa nih guys nih jadi udah dipikirkan banget dan temen-temen sungguh-sungguh dia si surlim bikinnya sampai asnya aja di apa tadi ada 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 ketikannya tulisan ya kemudian belakang juga sama tuh Saruak enek enek tulisannya juga kalau sepeda-sepeda brand gini jadi untuk emang ada rupa ada harga itu dia dikendarainya itu beda jadi ada rasa yang yang nggak bisa diungkapin oleh si pengendara lain apakah itu dosa tidak ya apakah itu termasuk ya ya tidak namanya itu namanya kehidupan dunia kok ya kita kan dikasih sama yang maha kuasa ya dikendarai aja diumpet kek nek takwarai jadi kalau sebetulnya manusia itu kan berbagi jadi bagusnya bagaimana ya ada uang kita belanjain biar muter ekonomi namanya orang baik itu soleh itu tapi kalau ada orang punya duit tapi ditabung doang itu nggak boleh itu namanya oligarki apa-apa itu namanya jadi nggak mau berbagi deh tabung itu sampai numpuk-numpuk miliaran pakainya kau soblong apa-apa nggak punya itu nggak boleh jangan lakukan itu wahai orang kaya ya duit itu disebar sama belanjain biar ekonomi muter ya bukan begitu iya dong belanjain sepeda belanjain apa belanjain apa jadi semua berbagi muter ekonomi denyut ekonomi berjalan oh nggak boleh sama nabung doang terus disimpan naik duit sampai mana-mana dosok yang bagus bagaimana disebar belanjain 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 itu kan sebagaimana sodako jadi memberi penghidupan masalah hat ini kita putar-putar guys ini udah mau penutupan ini ini kenapa kadang Mas Eko itu selalu kalau sepeda itu diputer-putar gini ini terakhirannya dipastikan supaya nggak ada yang nyangkut remnya sambil mastiin rantainya nggak cross enggak copot yo ini gede ama gede masih bisa yo yang depan nggak lonceng guys yang belakang lonceng ini nggak pake hub cangkrik ya hubnya biasa ini ini bagusnya kayak gini udah gravelan ya ini lebih lincah lagi kalau pakai stang lurus nih tuh subscribe dulu sama Mas Eko tuh udah dibuat pakai cangkir ajaib depannya nyangkut itu nanti kita rapiin depannya diem baik nggak mau muter ya tadi muter dia nyangkut rupanya apa yang terjadi tuh nah kita rapiin nih sepeda saman dirumah juga coba gini bisa sepeda saman balik gitu diputer kalau nggak ada gantungan sepeda balik sadel dibawah sama putar-putar aja itu depannya nyangkut remnya apa enggak gitu kan dipastikan gitu efeknya bagaimana kalau nyangkut rem yo sama tenaganya terbuang-buang panas aturan nyampe sono nggak nyampe-nyampe Oke guys ini ada si biru nih kawan kita Assalamualaikum